Halo teman-teman, balik lagi di channel Youtube, gue Gio Fahli Tobira dan sekarang gue ada di Vinman Motor dan setelah berapa lama udah nggak mampir akhirnya stoknya banyak yang baru juga jadi kita langsung aja cek harga dan kondisinya seperti apa di Vinman Motor ini kalau kalian mau mampir, alamatnya di Jalan Raya Kampung Keramat, Kota Jakarta Timur DKI Jakarta dan bisa langsung cek aja di deskripsi untuk Whatsapp-nya, alamat lengkap, link Google Map-nya jadi kalian tinggal klik, langsung diarahin ke lokasinya gampang banget kan, udah gue sediain semua di deskripsi jangan lupa follow Instagram gue dan juga snack video dan TikTok-nya Gio Fahli Tobira, udah seribu color semua tuh lebih oke langsung aja kita ke motor yang pertama dan ini dia Honda Vario 125 2022 platnya dari Kabupaten Bekasi dan untuk SNK-nya bulan 7 kalinya 2027 lihat nih, ini model stripping yang 2022 jadi lebih fresh, lebih seger warnetannya glossy banget, masih bagus dan stripping-nya juga, dia tulisannya besar nih V-nya kesini ya jadi agak gimana gitu, kurang kelihatan memang Vario-nya ini stripping model baru untuk jok masih original kondisi fisiknya semua masih oke lah gak perlu gue jelasin lagi ada tambahan karpet juga di bawah sini untuk ban-ban, pake bawaan pabriknya dia itu kalau gak salah sih dari IRC NR Series ya kalau biton biasanya federal kalau Vario NR 83 untuk listrik kan, kita langsung aja cek odometernya kuncinya dapet 2 piece ya jadi aman, dapet kunci cadangan juga untuk handgrip, semua spion, parpat masih bawah pabrik dan odometernya masih ada di angka 13.300 km jadi kalau kalian mau pake motor ini pasti masih berasa banget motor barunya gak berasa kalau kalian beli bekas dan untuk harganya, Honda Vario 125-2022 ada di angka 19,8 juta rupiah yang masih bisa nego dengan kondisi yang masih sangat mulus dan kelistrikan semua tuh normal, nyala semua dan mesinnya tuh, masih halus jadi aman ya 19,8 juta, menurut gue masih oke banget karena sekarang kan harga barunya itu sekitar 23-24 ya kalau gak salah ya oke lanjut ke motor berikutnya selamat menikmati dan ini dia Beat Fi 2013 tahunnya udah lumayan tua juga dan walaupun 2013 tapi dia masih lumayan layak pake juga karena body koordinisi fisiknya segala macem ban-bannya juga masih oke depan belakang lumayan tebal banget masih baru diganti odometernya di angka 68.000 km joknya ini pake sprint racing udah aftermarket ada cakaran kucing di depan tapi sisanya, bagian dudukannya masih aman dan bersih gak ada yang strobek untuk deck original semua masih dengan pencet bawaan aslinya jadi gak ada ripen-ripen di motor ini bodinya juga yang hitam masih bagus banget ya mengkilat terus bagian strippingnya juga masih terpasan dengan rapi kalau kita kontak on disini juga masih nyala semua selain kiri-kanan nyala dan kalau kita nyalkan mesinnya masih halus ya ini ada starternya karena dia belum yang 2014 yang sudah ISP pake ACG starter dia masih pake dinamo mesin aman halus semua untuk harganya kita lihat disini angkanya di angka 7,8 juta rupiah untuk dapetin beat fi 7 2013 7,8 juta platnya dari Jakarta Selatan S&K nya bulan 8 kalinya 2023 artinya tahun ini dia harus ganti plat nomor dan selanjutnya ada Honda Beat Fi lagi tapi ini yang Fi 2018 jadi kondisinya udah 5 tahun ya ternyata gak kerasa 2018 udah lama tapi ini kondisinya masih sangat oke banget karena dari fisiknya aja kita bisa lihat masih sangat bagus bodi-bodinya juga minim lecet dan ban depan-belakang pake yang depan IRC yang belakang pake si Michelin Pilot Street untuk platnya dari Jakarta Utara udah putih juga S&K bulan 3 kalinya panjang sampai 2028 jadi kalau kalian beli motor ini pastinya jangka waktu untuk ganti plat nomornya masih lama untuk odometernya ada di angka berapa kita lihat langsung 77.000 km ini lumayan tinggi untuk 2018 untuk Sen kiri-kanan nyala dan kalau kita nyalakan mesinnya aman halus ya ideal upnya juga berfungsi dengan normal turun dia oke bagus untuk kondisi ini mulus banget dan menurut gue worth it banget buat kalian yang beli dengan model yang 2018 seperti ini masih sangat layak harganya ada di angka 12,5 juta rupiah udah lumayan turun ya kemarin tuh beat lumayan tinggi di 14,5 untuk kayak gini sekarang udah 12,5 pajak panjang bisa dapetin motor Honda Beat Fi 2018 ini dia Yamaha Mio GT 2014 dan untuk platnya dari Jawa Selatan SKNK nya bulan 10 kaleng 2024 masih lumayan panjang sampai tahun depan Oktober juga terus untuk bagian band depan pakai punya IRC dan yang belakangnya pakai Federal oke bandnya lumayan bagus ya body-body gue lihat sih masih cukup oke ini masih walaupun dia 2014 nih udah hampir 10 tahun tapi kondisi bodinya ini masih sangat layak terus udah gak ada yang pecah-pecah juga gak ada yang lecet sampai dalam ini masih normal sekali ini untuk kondisinya gini menurut gue masih mulus lah decknya masih hitam pekat bagus joknya ini sepertinya kulit red triman cuman memang ada sedikit bolong di bagian sini kena rokok gitu tapi aman dan busanya masih lumayan empuk untuk sebuah Yamaha ini odometer di 58.000 km dan untuk spion aftermarket yang kiri sama kanan beda gini jadi saluran gue kalau kalian beli motor ini langsung aja bisa main spionnya tapi untuk kunci-kunci normal kita klik on odometernya masih nyala panasin nih bensinnya abis ya bensinnya abis oke polisi kerisiran masih normal RT starter juga masih nyala cuy dan untuk lampu-lampu juga masih normal semua harganya ada di angka 6,8 juta rupiah ini udah murah banget nih udah injeksi lagi udah injeksi pula oke 6,8 juta rupiah kalian bisa dapetin ya Mami OGT 2014 dan ini dia Yamaha NMAX 2020 platnya dari Jakarta Timur SLKnya bulan Januari kalinya 2025 untuk bodi-bodi warna hitam udah seperti ini velgnya sudah warna gold malah ada yang bilang bang itu oranye di sini gold jadi kalau di kamera oranye emang ini lensanya kadang kalau nangkep warnanya emang kurang-akurat terus di bagian pinjakan kaki juga berwarna gold emas glossy mengkilat sini juga diganti handle hand grip tabung minyak remnya ini variasi-variasi yang biar bikin senada aja sih gitu joknya masih model 2018 sama dual tone odometernya sudah negatif display untuk odometer ada di angka 20.000 km ya masih normal lah ya untuk 2020 kuncinya dapet 2 hand grip domino apalagi dan ini bagian CVT-nya dan cover-covernya itu dilapis stiker karbon jadi lebih mewah dan keren lah ada tulisan LMAX-nya juga di belakang sama lampu belakangnya sudah dikasih cover ala-ala robot udah mungkin segitu aja ubahannya dan untuk harganya Yamaha LMAX 2020 plat dari Jakarta Timur itu dijual di angka 23.500.000 dibanding itu harganya normal buat kemana-mana itu harganya teratas gitu jadi kalau kalian mau beli langsung aja ke firman motor bisa tuker tambah dengan motor lampa kalian juga jangan lupa cek juga alamatnya di deskripsi ada di Jalan Raya Keramat Jalan Kampung Keramat Kota Jakarta Timur DKI Jakarta Jalan Kampung Keramat dan ini dia ya bonus dari kita Yamaha Aeroc 155 2017 warna merah doff dan masih banyak part-part originalnya ini semua sih part original dan untuk kondisinya masih bagus banget memang di bagian arometer atau speedometernya ada panelnya yang sunburn tapi kalau kalian misalnya sunburn itu rusak semua enggak ternyata sunburn itu yang rusak itu cuma panel atasnya doang jadi kalau dilapisin kayak layar IPS banyak lapisan-lapisannya nah itu paling atasnya doang yang rusak kayak filternya doang dan harganya murah 15.000 sampai 30.000 terus kalau udah sunburn kalian tetap bisa ngeliat MID yang ada di dalamnya tinggal dinyalain terus ngeliat nih miring kayak gini nih nah odometernya ada di angka gimana tadi 15.000 kilometer 15.966 kilometer masih rendah banget untuk motor 2017 tuh aerok gue aja 2014 udah 45.000 tapi tetep mesinnya masih enak nah untuk jok original semua part-part original stockbacker yang 2017 itu yang modelnya kecil kayak gini itu berarti motornya 2017 dan mesinnya masih harus banget high beam send oke karena nyala ini bohlam T10 nya diganti pakai LED aja nyala gampang kok tinggal dari bawah dicopot diganti pakai LED T10 nyala lagi oke overall seperti ini mesinnya masih halus banget versi standar visor masih original ini baut-bautnya masih baut pabrik tuh masih kenceng dan ada emblem blue core nya juga masih bawaan pabrik dengan kondisi seperti ini yama aerok 155 2017 harganya cuma di 15.8 juta rupiah nah jadi kalau mau beli aerok cuma 15 jutaan yang ini yang itu 25 nah itu dia motor-motor yang udah kita update aerok 15 jutaan ada di video ini jadi jangan di skip dari tadi dari awal videonya dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir kita akan kembali lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya follow juga snack video gue dan tiktok itu di at videovanitobia serta instagram at nasiduk underscore racer semuanya udah ribuan lah followernya jadi kalian bantu lah biar jutaan thank you